Jira Luskuy, santai kuy Yuuuh Jira Luskuy, santai kuy Yuuuh Kami mengucapkan Selamat menempatkan ibadah puasa Binalah di nama izin, mohon maaf lahir dan berarti Selamat puasa Insya Allah Semangat selalu teman-teman semuanya Sudah melakukan ibadah puasa Betul sekali dan Alhamdulillah ya Kita bertemu kembali dengan bulan suci Bulan ramadhan ya kan Dan semoga teman-teman semartiasa diberikan kebaikan Kesehatan dan keberkahan yang melimpa Amin Sudah sekali disini saya Kakak Yoko Dan saya Angel Kita bertemu kembali dalam program acara Skuy, santai kuy Yuuuh Oke di episode kali ini Masih dari Mas Pion IT Mas Pion Squad Surabaya Sebuah kolaborasi yang cukup keren Antara Surabaya TV di channel 440H Ataupun channel YouTube Surabaya TV Bekerjasama dengan Salah satu mall yang strategis Lengkap Kemudian aman dan nyaman Yaitu Mas Pion Squad Mas Pion IT Surabaya Oke ini baik bro Nah ngomong-ngomong Kalau ngomongnya tentang Mas Pion Squad Katanya lengkap Emang isinya apa aja sih Kak Yoko? Di dalamnya? Iya Ini tau? Malu gak Oke Bu Scoopie Paul Jari kaya untuk bisa hadir ke Mas Pion Squad Mas Pion IT Surabaya Belanja kebutuhan IT Seperti laptop Computer 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 Mau service Itu semuanya ada dan lengkap disini Oke kebutuhan IT lengkap ya berarti? Betul Ratusan unit toko yang ada di Mas Pion IT Siap memanjakan para Scoopie Paul semuanya Yang memerlukan kebutuhan atau produk-produk IT Oke Lebih biasa Betul 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 Yes Nanti ada yang terbaru nih Ya Mohon doanya ya Scoopie Paul Semoga Secepatnya lah ya Sualayan Ena Echol Segera grand opening disini Oke Ini Betul Karena udah lantai pembangunan nih Di lantai 1 Hadirnya Sualayan Ena Echol Jadi kalo mau belanja kebutuhan pokok gitu kan Oleh-oleh Bumbu-bumbu yang udah terkenal itu Disini tempatnya Oke lah biasa banget ya Sualayan Echol Gila Halo Mika Yoko Jangan lupa juga Anjol malam ini buat semua temen-temen Scoopie Paul yang ada di rumah Untuk senantiasa renfas acara sayang kita yaitu Scoopie Di Youtube channel Serana Echol dan juga Mas Pion Express Oke Yang tentu episode kali ini ya kan di episode bulan ramadhan ini Ya kita ingin ajak nih Scoopie Paul untuk lebih kenal Lebih dekat lagi Lebih mencintai lagi tentang budaya nusantara Oke Oke Kami penasaran ya Betul Bagaimana sih cara pelestarikannya seperti itu kan Kemudian Sehat ini kan perkembangan jamannya cukup luar biasa ya kan Teknologi juga cukup luar biasa dikembang Akses-akses dari manapun juga bisa mudah dicumpai Tetapi ya Bitar tamu yang berikut ini Tetap ya kan Menerima pembaruan-pembaruan dari luar Tapi tetap ya kan Tidak lupa dengan budaya kita sendiri Yaitu budaya nusantara Atau budaya Indonesia Kalau gitu kita langsung aja manggil ya Bintang-bintang kita Yang ini adalah Camus dari Kampung Dalana sejati Dan juga Naila Oktavya Ramaditi Dari Permanfaatkan Tanah Jalan Dengan Jalan 4C, Surabaya Oke kita langsung aja ini adalah Bersetarikan Budaya Indonesia Melalui Satu Dusantara Hai Camus Hai Camus Kita ketemu lagi Hai Kita ketemu lagi Alhamdulillah Sebenarnya kita Scoopie Paul udah pernah ada episode barang sama Kak Bus Buat Scoopie Paul yang belum setelah nonton Bisa ditonton dulu nih episode yang sebelumnya kita bahas Bahas tentang kampung dolanan dan permainan-permainan Mas Kecil Dan sekarang kita akan bahas lebih detail lagi tentang Satu Nusantara bersama Camus Oke Camus, gimana nih puasanya? Alhamdulillah Masih kuat Masih kuat Masih kuat Masih kuat Hai Naila Hai Oke Nanti bisa kenalin dulu Naila ini kelas berapa? Kemudian sebagai apa? Silahkan Naila Saya kelas 9 SMP sebagai pengurus kampung dolan ini Masih muda Masih muda Jadi misalnya 13-14 15 15 Oke, 15 ketika kelas 3 SMP ya Ya Aku kelas 10 kalau begini Hehehe Oke, jadi sekarang duk yang 15 tapi sudah menjabat sebagai pengurus kampung dolanan ya dan juga aktif di perwakilan karakter rumah, katanya di Jalan Kenjeran 4C, Surabaya Kalau yang di sampingnya ini, channel youtube-nya ini banyak banget kalau nonton bercerita tentang kampung-kampung Dolana Tapi ini ga ada salahnya di siapa lagi ya? Betul ya, pokoknya kita punya perkenaan anak-anak berasing nih sama sesuatu bisa kan kita perkenaan dunia Halo speed people, nama saya Mustafa atau Indonesia dipanggil camus dari Kampung Dolana Oke, gimana Kampung Jalanannya di bulan kuasa ini? Tetep jalan Tetep jalan kan? Oke, memang harus tetep ceria ya Karena harus tetep diajak untuk bermain supaya sahat dan cerdas seperti itu ya Agar impunnya itu tetep baik Yes, sebetul juga Sebetul sekali, nah Kak, tadi kan kita sudah singgung tentang Satu Nusantara ya Satu Nusantara itu sebenarnya apa sih Kak, dijelasin sedikit mungkin sama suku people? Jadi Satu Nusantara itu salah satu kegiatan kolaboratif antara Kamudolanan, Karang Taruna Tersebutnya dari FDI Jawa Timur dan komunitas-komunitas yang ada di Surabaya Untuk mengajak masyarakat melestarikan budaya Nusantara Jadi seiring dengan berjalannya waktu perkembangan zaman budaya-budaya dari luar itu masuk ke Indonesia gitu kan Lantas siapa lagi yang mau melestarikan kalau bukan kita-kita lagi Dan akhirnya kita mencoba untuk inisiasi itu mengajakkan kegiatan dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara Dan ini sebagai sebuah spirit bahwa kami pengen belajar, pengen mengenal, pengen melestarikan dan pengen memperkenalkan budaya Nusantara ke hal yang ramai Ini budaya ya, budaya seperti apa sih Camus? Ada empat yang kami pelajari kemarin plus satu yang bersiknya kamu dolarkan Empat itu ada rumah adat Nusantara, pakaian adat Nusantara, terus makanan khas Nusantara sama tarian tradisional Jadi waktu kegiatan kemarin, anak-anak karlang karuna plus adik-adik yang kecil-kecil masih paut, masih playgroup, masih teka Itu memperformance-kan tarian Dan itu ada tarian yang berkaitan dengan permainan tradisional seperti tarian apa? Bawa jamu sama jubut-jubut sewa Nah itu kita tarikan, biasanya dimainkan, nah ini kita tarikan Nah ini menarik sekali ya Camus, ya aku kalau ikut jaman SD itu sebenarnya diperkenalkan tentang tarian, rumah adat dan segala macem itu lewat buku sekolah ya Yang lain kita cuma kekali, itu rasin gutik-gutik Nah, kita mangat didepukannya rumah adatnya gimana, tarian pakaian adatnya juga sekenapa Tapi sekarang itu dikemas sama camus, dalam itu langsung ya tariannya, pengenalannya itu memang lebih ada ya Seperti itu ya Camus? Iya, jadi persiapannya kita satu bulan Dan karena itu banyak kan, rumah adat dan empat-empat yang kita bahas, itu untuk 34 provinsi yang ada di Indonesia Dan karena karena saya kasih tugas untuk mempresentasikan rumah adat, pakaian adat, terus tarian tradisional dan makanan khas di berbagai pulau-pulau itu Jadi setiap anak dapat giliran untuk mempresentasikan tentang budaya nusantara di masing-masing provinsi gitu Oke, dan salah satunya mempresentasikan adalah nairah ini Oke, gimana Pak pada saat itu kamu mendapatkan tugas itu? Perasaan? Alhamdulillah... Senang? Senang Oke, tantangannya apa waktu itu? Banyak Kak Oh, boleh cerita dong Iya, karena dengan tantangan itu kan kita belajar deh Camus ya Betul Kak Ibu Gimana agaknya? Ya, gitu banyak Aduh Hahaha Saking pusingnya kayaknya kamu ya Oke, ya udah senangnya aja Nah, apa yang kamu dapat? Ya senang bisa tahu rumah adat, kayak baju adat, tahu kayak ilmu-ilmu gitu Oke Berarti sebenarnya Kampung Dolan ini gak hanya sekedar Dolan-an aja Tapi juga ada kursus edukatif nggak? Jadi temen-temen jadi banyak tahu ya Kalian cuma kita tahu lewat buku Itu bisa langsung ya kita tahu sekarang di kampung mana Dari pandang budaya yang dibawa oleh Camus itu temen-temen paling suka yang mana? Kalau aku makanan Iya Hahaha Ya kan? Kalau dari temen-temen nih, temen-temen Kalang Taruna paling suka yang mana ini? Makanan pasti Makanan juga? Oke Tapi senang gak pakai baju adat pada saat itu? Senang Kak Senang, kamu kebagian baju apa waktu itu? Baju adat apa ya? Apa? Ayo 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 Dari provinsinya aja? Provinsi Aku tuh suka banget dengan baju adat dari Jogja Disitu kan kelihatan gagal gitu kan Pakai gini, rubai-rubai Kamu? Aral Sultan ya Betul Kamu juga Jogja Nah, kamu apa? Jogja Tengah Jogja Tengah Jogja Tengah Lebih anggun, disanggun, kebaya gitu ya? Iya Oke Pada saat itu, gimana Pak Camus ceritanya? Oke, nanti kamu kebagian pakai baju ini, baju ini, baju ini, baju ini Apakah ada pengkondisian seperti itu atau seperti apa? Kalau itu saya bepaskan ke teman-teman Mulai dari anak-anak yang kecil-kecil itu Sampai yang ke SD, SMK, SMA itu saya bepaskan mereka semuanya Jadi ada yang memilih untuk menggunakan pakaian kebaya yang khasnya Jawa Tengah Terus ada yang memilih pakaian yang dari Madura Terus ada lagi yang memilih pakaian dari Jawa Pakaian yang hitam Nah, kayak gitu Itu berdasarkan pilihan mereka masing-masing Jadi kita gak beli Gak kayak gini, gak gini, enggak Cuma yang empat budaya yang tadi saya sampaikan Itu kita cetakan sepanduk ukuran besar Dan kita bikin desain yang infografis Untuk semua provinsi berkaitan rumah adat Nusantara 34 provinsi Pakaian adat 34 provinsi Makanan khas 34 provinsi Dan yang terakhir apalagi satunya ya? Makanan khas pakaian adat Terus tarian sama rumah adat Nah, itu disajikan dalam ukuran yang besar Jadi, selama ini kalau misalkan lihat di buku Ukurannya kan kecil Nah, ini kita pasang sepanduk dengan ukuran yang besar Supaya mereka bisa lihat langsung Bentuknya seperti ini Bentuknya seperti ini Gitu Kalau Jawa Timur bajunya gini Makanya ini Gitu ya Tariahnya itu ini Nah, itu dibuatkan masing-masing Alkofiksi Sebaiknya dikendupak Jadi, 3-4-4 berapa ini? Jawa ini yang paling favorit itu Untuk rumah Pakaian Sama kanan itu yang mana? Yang paling banyak di tempat yang akan Pada dasarnya mereka masih dalam taraf belajar sih Apalagi setahun kemarin itu kan Pandemi Terus kaitannya dengan belajar budaya Nusantara Menurut saya itu belum begitu mendalam Akhirnya kita coba untuk mengenalkan itu Sehingga mereka bisa mengenal Di situ mereka tahu Oh rumah yang dari Jawa Maret seperti ini Hampir sama dengan rumah yang dari Jawa Timur Akhirnya mereka membanding-bandingkan Ternyata rumah itu bukan rumah adat Rumah itu rumah modern Rumah itu rumah modern Akhirnya dari situ Oke Kalau dari Nayla sendiri Sebelum ketemu dengan Cak Bos Apa kontribusi kamu untuk mencintai budaya Nusantara? Apakah memang dari kecil udah belajar nari? Atau seperti apa kegiatannya? Udah dari kecil belajar nari kan? Belajar nari? Jadi emang sudah cinta ya Ternyata budaya Nusantara ya? Iya Oke Punya berapa koleksi tarian yang sudah kamu pelajari? Masih satu Masih satu Tarian apa itu? Cublek-cublek suung itu tadi Iya Oke oke Ini menarik ya Maksudnya Kenapa bisa sampai kepikiran Akhirnya mengganding teman-teman dari karantaruna? Kebetulan basicnya Atau basicnya sendiri di sana Oh Terus kemudian Kalau tanggal itu kan melibatkan dua Dua aktivitas Yang di kampung sama yang di luar kampung kan? Kalau yang di dalam kampung itu Dulu Melibatkan relevan untuk datang ke kampung Yang sekarang Anak-anak kampung itu Yang harus diangkat menjadi fasilitator Untuk kurusin kampungnya sendiri gitu Iya iya Setuju Dibawahnya dari kecil dulu ya Mereka sebagai juridik bicaranya gitu Lantar teman ke teman gitu ya Dan itu diikuti beberapa peserta Yang harus pada saat itu Oh waktu itu Banyak yang Lihat Lihat Itu gak apa-apa Betulnya itu cukup menarik ya Kehatian menikah ya Kehatian menikah ya Betul Artinya gini Jadi memang karena itu kegiatan yang pertama Mungkin masih malu-malu gitu Warga itu masih malu-malu Gak aset kita sih ya Gak aset kita sih ya Gak aset kita sih ya Jadi ya sudah gak apa-apa anak-anak dulu Kita semangati mereka Terus Tapi yang lihat banyak Yang lihat banyak Ada sekitar 20 sampai 40 meteran yang nonton Wow Sepanjang itu dari jarang itu Yang kebetulan waktu itu ada upacara juga Jadi upacaranya sore malah Bukan pagi Upacaranya sore Dan disitu saya sampaikan Bahwa ini memang kegiatan yang pertama Dan yang bergerak juga dari karantaruna Dan harus tetap semangat Berapapun yang datang Karena ini inisiasi yang pertama kalinya Maka apapun keadaannya tetap jalan Dan ini akan menjadi inspirasi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya Betul Diawali dululah ya Betul Kau reaksi nanti baru Ada pembinaan disana Betul Sejauh ini Tentu kartu dari mana aja Dari mana aja Dari gandek semenjang Ini sekarang Dua RT Karantaruna itu kan Basicnya dari kampung mana Itu terbentuk karantaruna Di tingkat RT Terus kemudian RT yang lain Juga bentuk sendiri gitu kan Nah Yang karantaruna Sudah ada dua RT Dari satu gitu Untuk mengadakan kegiatan ini Secara bersama-sama juga Oke Kita ke Nailah dulu Oke Tergabung di karantaruna Sejak kelas berapa? Adik Nailah Kelas 1 SMP Kelas 1 SMP Iya Hampir 3 tahun ya 3 tahun Oke Yang Medesak atau medesak Maksudnya Iya Yang Sehingga kamu masuk ke karantaruna Dengan usia belia ini Itu atas keinginan kamu sendiri Atau melihat teman Atau Dorongan orang tua Atau seperti apa? Keinginan sendiri Keinginan sendiri Apa yang menyebabkan kamu ingin Masuk ke karantaruna Dan menjadi bagian Apa ya Pembangunan Di dalam desa itu Gitu ya Kamu sih ya? Betul ya Ya ingin belajar Mandiri Oh ingin belajar Iya Belajar organisasi juga ya Iya Kalau Nailah sebenarnya melihat Bagaimana Pada Nailah Atas kerjasama Kampung Dolanan Dengan karantaruna Hmm Apa ya? Hmm Dia malu dong Gimana? Senang kak Kira-kira Ada kerjasama Kampung Dolanan Karantaruna Menurut kamu apa benefit Untuk teman-teman dari karantaruna? Cina sih Cina ya Bisa mempelajari banyak hal juga ya Iya Oke Camus Kenapa kok namanya dikasih Apalagi Satu Nusantara Hmm Kalau tidak ada yang cintailah Waduk-waduk Indonesia Hahaha Itu Mas Pian Nanti saya blacklist di Mas Pian Kalau begitu Jadi Camus Sederhananya itu Nusantara itu luas Hmm Kita akan disatukan Akhirnya pakai nama Satu Nusantara Dan gak perlu membedakan Antara satu dengan yang lainnya Kalau pakai Bindaka Tunggal Itek Itu kan sudah biasa gitu kan Akhirnya kami pakai yang Satu Nusantara Dimanapun kita berada Kita tetap Satu Nusantara Mau di sini Satu Nusantara Mau di sana Satu Nusantara Mau di luar negeri pun Tetap kita Satu Nusantara Dengan orang Indonesia yang ada di sana gitu kan Jadi Nusantara itu sama hanya Bila-bila-bila Tapi tetap satu jiwa Yang itu keragamanya bercampur Dan kita tetap Indonesia Betul Betul ya Nah ini saya lihat Dari Agenda Satu Nusantara Kan ada Upacara Satu Nusantara Webinar Kebudayaan Gelar Budaya Nusantara Tari-tarian Gelar Permainan Rakyat Dan Lodrut Deluntas Betul ya Ini semua terlaksana dalam Satu hari gitu Satu hari Oke Terbiasa ya Mulai dari sore sampai malam Oh Dari pagi sampai malam Sore Dari sore Dari sore Dari sore Ini berarti kan udah berjalan ya Ya betul Ini tanggal berapa sih kemarin Diadakannya Tanggal 20 Maret 2021 Barusan kemarin 21 bulan Tapi tetap dengan menerapkan Protokol kesehatan ya Pada saat itu Dan ada misi juga disini Utamakan protokol kesehatan Itu Oke oke Ini sebanyak ini Yang punya ide ini Kampung sendiri Atau Kolaborasi dengan Kita diskusi Diskusi Jadi diskusi Mau pengen mengadakan kegiatan apa Terus saya menawarkan Mau mengadakan kegiatan ini enggak Mau mengadakan kegiatan ini enggak Saya punya teman dari Taiwan Mereka merkenalkan Bule Nusantara dari Indonesia Di sana Tarian Terus permainan Dalam bentuk drama Itu kan Itu mau belajar sama mereka enggak Akhirnya kita adakan webinar tadi itu Oke Jadi tetap Akomodasi dari Ide-ide milenial Ya Jadi biar tidak Yang jadul Kita bawa aja Tapi yang kekinian Masukan dari teman-teman Karakter abunai Betul Dan acara ini kan sebenarnya Digelar dalam rangka Peringatan Hari Kebanggitan Masyarakat Adat Nusantara ya Betul Dan itu digelar setiap tanggal berapa? Itu ada dua tanggal di bulan Maret Jadi Waktu saya Reset Terus kemudian Memastikan tanggalnya Itu Enggak langsung Hanya dari Google Kalau yang dari Google itu Mengatakan tanggal 13 Maret Merupakan Hari Masyarakat Adat Oke ya Nah Saya nyari informasi Orang-orang dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Yang ini berjicara secara nasional Untuk memastikan itu Saya tanya ke mereka Apakah ada kaitannya Pelaksanaan Untuk memperingati Hari Masyarakat Adat Di Indonesia Kalau yang internasional ada Bulannya di Agustus Nah ini Dari beliau Dapatkan informasi bahwa Oh tanggal Kalau Hari Masyarakat Adat Saya enggak tahu Tahunya adalah 17 Maret Itu Merupakan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Karena waktu itu Terjadi Kongres Pertama kali Masyarakat Adat Se-Indonesia Bergumpul Untuk membahas tentang Masyarakat Adat gitu Jadi Tanggal 13 dan 17 Merupakan hari-hari yang Peringatan Masyarakat Adat Yang tanggal 13 Hari Masyarakat Adat Dan itu ternyata benar Dibuktikan Pemprov Banten Memposting Peringatan Hari Kebangkitan Hari Masyarakat Adat Yang tanggal 17 Maret Itu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Atau Aman Itu mereka juga Mengadakan kegiatan Di tanggal itu Dan peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara Oke Berarti dari beberapa Pertimbangan itu Akhirnya Dapatkan 2 tanggal 13 Maret dan 17 Maret Betul Tapi untuk kegiatannya Kita laksanakan Di hari Sabtu Lebih fleksibel Dari segi waktunya Dari segi Persiapannya Oke Sekarang saya Nailah lagi nih Teman-teman Ditarang Taruna Setelah mendapatkan tugas Dari Camus Atau berbagi tugas Gitu ya kan Pada saat itu Melakukan apa Maksudnya itu Pembagian tugasnya Dari teman-teman Adik-adik itu Seperti apa gitu Sehingga bisa Sukses Seperti yang dicipilkan Oleh Camus Ya dibagian menjadi Satu-sat Kayak Aku Megang ini Teman-teman Megang ini Berarti Ada teman-teman Rumah ada Di bagian masing-masing Tarihan Adat Iya Oke Berarti Nailah Yang terlindah di sana Sekitaran Dua tim Dua tim Jumlahnya berapa orang berarti Tiga Sebelas 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 aja Acar yang besar itu semuanya Masa diri-nya sama teman-teman Sebelas orang Iya Keren Keren ya Jumlahnya berapa orang Dari teman-teman Dari teman-teman Dari teman-teman Dari teman-teman Bersama Kampur Balanan Untuk acar Satu-Nusantara Sekitaran satu minggu Satu minggu Satu minggu Satu minggu Terus Dibalik Sebelas anggota Kalian-kalian Pasti ada yang di belakangnya dong Orang tua kalian Orang tua Atau bapak kepala desa setempat Atau seperti apa Pak RT Pak RW Orang tua pak Orang tua Iya Gimana nih Keterlibatan dari Pengurus 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 Rekat yang disana Ya lalu bila Ada dukungan Dari pak RT Dan pak RW Minimal tidak mengganggu Kegiatan kami Karena nggak dateng Iya Mereka nggak dateng Jadi mereka juga mendukung ya Kalau secara jujurnya Tidak Jadi memang salah satu Tantangan dari teman-teman Adalah Tidak adirnya dukungan Dari perangkat kampung Oke, tapi tetep Tidak ada berhubungan secara langsung Tapi tidak berikan semangat teman-teman Untuk tetap melalui acara seperti ini Karena kalau memang bukan dari kita Yang menyadari bahwa memang penting Untuk ada acara satu misalnya lagi Ya siapa lagi gitu loh Betul, betul sekali aja Itu pusingnya seperti apa saat itu Tahu bahwasannya kok tidak datang gitu Anak-anak pada saat itu Gak pernah pusing karena dari pertama kali Juga kayak gitu Oh Alhamdulillah Terjalan aja Terjalan Oke oke Dan akhirnya sampai saat ini pun Semuanya juga aman-aman aja ya Betul Oke Bahwa yang tadi saya bilang Bukanya jadi tidak mengganggu Iya 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 Ini juga Apa kemasalahannya Kenapa kok khusus ke teman-teman Karang Taruna jalan-kein-jalan Pace Awalnya yang kebetulan saya jadi Pembina Karang Taruna di Gabung itu Terus asal-masalnya mulai dari situ Jadi dimulai dari kampung sendiri Jadi Dulu Saya aktif di luar Terus kemudian Ada nasihat dari guru saya Ketika kamu tidak bisa membangun Indonesia yang begitu luas Maka bangunan Indonesia yang kecil dan mulailah dari kampung halamanmu Mungkin ada panggilan Oh ternyata aku tadi jadi pembina Karang Taruna Mungkin ini salah satu nasihat guru saya Oke Akhirnya ngurusin disitu Bangun disitu Dengan ini generasi yang kedua Kalau dulu ada generasi yang pertama Karang Taruna Ini sudah generasi yang kedua dan saya masih mendampingi disitu Oke Saya penasaran nih Kayak apa sih Fotonya atau tayangannya ada ya Foto-fotonya kegiatan Kegiatannya ada Ada ya Apakah tayangan disini nanti Oh boleh Ya Kayaknya kalau saya ingin lihat Ya Mungkin school people juga penasaran ya Seperti apa sih Dokumentasi kegiatan dari satu santara yang kemarin sudah berlangsung Udah ya Betul sekali Oke semoga akan ditayangkan sama kakak Wildan ya Hahaha Baik Sebelum kita nabur lagi dengan camus ya Camus dari mana? Dari tadi Dari tadi Dari tadi Dari tadi Dari yang diingatkan ya kak Untuk mengikuti protokol kesehatan Yang tadi dilakukan 3M Yang adalah menggunakan masker Yang juga mencuci tangan menggunakan sabun Dibawah air mengalir Dan yang ketiga adalah menjaga jarak aman Betul sekali Dan kita juga mengajak untuk Squidball Istilahat yang cukup Memenuhi gisi seimbah Oke Lajin berolahraga Jangan lupa berjemur di bawah matahari ya Di jar-jar yang sudah di anjurkan seperti itu Oke Dan jangan lupa juga Persoksi Air mineral minimal 1,5-2 liter Ini persembahan dari Cheers Mineral pada Oke Karena kita lagi puasa Jadi Dari minum dulu Betul sekali Untuk buka puasa Ataupun sahur Ya Jangan lupa Untuk air mineralnya Betul sekali Baik Silahkan Jio Kita menggol Apa nih penasaran tentang kegiatan satu mesataran Kedepannya Kira-kira Cak mes akan mengadakan kegiatan seperti ini lagi enggak? Dan kalaupun mau mengadakan Targetnya untuk temen-temen karang taruna mana? Insya Allah tetap akan mengadakan kegiatan ini Dan Karang taruna mana itu akan kita bahas dengan temen-temen karang taruna yang sekarang sudah ada Dari segi variasi kegiatannya mungkin juga akan kita munculkan Artinya ada kesempatan untuk temen-temen dari karang taruna lain untuk juga bergabung seperti ini? Iya Oke Gimana caranya kalau temen-temen mau bergabung? Tinggal Langsung datang aja di kita Atau guide kami pun enggak masalah gitu Oke Lewat tentang persen yang mana nih? Mungkin temen-temen Skibipal ada yang Aduh karang taruna kok boleh deh kegiatan kayak gini supaya lebih mencintai nusantara gitu? Nah untuk Skibipal yang pengen mengadakan kegiatan bersama Kamu Dolanan Silahkan kunjungi lini masanya Kamu Dolanan di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok Sampai ke website At Kampoeng Underscore Dolanan Nah disitu ada CP-nya, ada emailnya juga yang bisa dihubungi Nanti kita bisa berkolaborasi untuk mengadakan kegiatan apapun Bukan hanya tentang satu nusantara Walaupun kegiatan Agustusan pun kita siap Kita siap support untuk melestarikan budaya nusantara Khususnya permainan tradisional Oke Oke kita ke Nailah ya Nailah kan habis ini kelas 10 Cintanya pengen masuk kemana? AK Akutansi Oh ini SMK Tapi masuknya SMK Ambil jenisan akutansi Tapi tetep ya, tetep kepengen aktif dalam karang taruna Terutama untuk melestarikan Kampung Dolanan juga kepengen ya? Kepengen ya Gimana caranya Nailah untuk menyadarkan temen-temen Ayo ayo kita semua tuh Harus lo kalau kita siapa lagi Yang mau melestarikan budaya nusantara Gimana cara kamu tuh menyadarkan temen-temennya? Ya disuruh gitu loh Disuruh? Ya kayak Diajak ayo Oke Kayak temen-temen akutansi Sekarang temen-temen akutansi Sudah agak mulai luntur gitu ya Kebudayaan-kebudayaannya Tapi itu boleh sebetulnya Jadi kegiatan-kegiatan itu Didokumentasikan lalu media sosial Oh iya bener-bener Boleh ya Boleh ya Bisa ya Kampung Dolan punya full semuanya Tiktok pun juga punya Nah sekarang kan lagi Ini kan yang Tiktok Jadi nanti kamu juga mungkin bisa bikin semacam konten Untuk ajarkan Lalu aplikasi itu Gitu Lih orang tua Sampai saat ini masih dibukung ya Untuk kegiatan di Karang Taruna ya Iya Biar pesen orang tua apa nih ke Nailah? Ya di semangatnya gitu Kak Oh di semangatnya Seperti apa? Cerita Semangat Gitu Pernah 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 pasti ada pejalan ini Ini akan menginspirasi temen-temen yang lupa juga Seperti apa biasanya? Menyemangatinya Ayo Nail maju Bisa langsung pasang-pasang Oke tetap maju Ulang tapi jangan malah-malah Iya Gak lupa ibadahnya gitu kan Jangan sampai bikin bising Kini kanan orang gitu kan Kriak-kriak dan lain-lain gitu kan Anak muda itu kan jiwanya kan jiwa Jua berkobar-kobar Iya Sampai-sampai kita Kak Yos Kalau aku udah tahun aja Apalagi ini kan gula suci Ramada Jadi kita harus adem Adem Kalemnya bukan karena gemakas kan Enggak Kalem dan soalnya Oke Camus Ehm Tadi kan disebutkan Yang ida-indah gitu ya Masa satu itu prosesnya yang ida-indah itu apa Camus Tentukannya 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 Yang pertama dari perangkat kampungnya itu sendiri gitu kan Terus Dalam persiapannya pun Hanya dua sampai tiga orang Saya sama warga gitu Mendirikan banner untuk panggung itu juga sedikit Dan itu tantangan-tantangan yang menurut saya asik Asiknya itu ini karena kegiatan yang pertama Kita bisa lihat Oh ternyata Yang mendukung adanya kegiatan seperti ini Nanti ketika mereka tahu manfaatnya Itu juga akan merasakan dengan sendirinya Dan mereka akan datang gitu Sama seperti kegiatan yang pertama waktu pertama Festival Kamu Nolong itu Yang mendukung juga gak banyak pertamanya Terus semakin mendekati banyak yang dukung Banyak yang dukung Banyak yang dukung Terlepas itu ada dukungan atau tidak Dari pengurus kampung waktu itu Ya tetap jalan Oke Berarti kegiatan satu nusantaranya benar-benar yang pertama kali diadakan? Iya, satu nusantaranya iya Yang pertama kali Dan kegiatan akan dijadikan agenda tahunan kah? Atau bagaimana? Mohon doanya aja Oke, kita aminkan ya Taman Gak kelamaan Gimana Cak Mus planning ke depannya? Apakah akan ada kegiatan serupa Tapi di beda tempat? Atau mungkin Cak Mus mendukung Apa menunggu sponsor Mungkin boleh disampaikan Oh iya Ya silahkan Jadi kalau untuk yang Dari segi pelestarian budaya nusantara Itu setiap hari kita lakukan Dengan cara apa? Dengan cara perilaku Perlagunya berapa apa? Ya lewat permainan tradisional yang kita lakukan Karena kita basicnya disana gitu kan Terus apakah dari segi kegiatannya dengan konten Seperti satu nusantara itu bisa dilakukan Di beda waktu dalam tahun yang sama Sangat bisa Sangat memungkinkan sekali Misalkan Bulan Agustus besok Kita perayaan hari kemerdekaan Nah itu Juga bisa memasukkan konten-konten yang berkaitan dengan Budaya nusantara Satu nusantara tadi Tapi kalau misalkan Tajuknya satu nusantara Kita pakenya yang di Di Apa namanya Di bulan Maret Bulan Maret Karena kaitannya dengan hari kebangkitan masyarakat ada nusantara Tapi jangan salah Kemarin waktu bikin satu nusantara Kita bikin upacara Terus kita bikin janji nusantara Apa itu nusantara? Jadi ada tiga poin Yang pertama itu Untuk menjaga dan melestarikan permainan tradis Menjaga dan melestarikan budaya nusantara Yang kedua Memperkenalkan budaya nusantara Yang ketiga Janji untuk menjaga persatuan Indonesia dalam satu nusantara Dan itu yang akan kita pegang Dan kita sudah mengucat janji itu Terus kemudian juga sudah tanda tangan Ini harus kita lakukan Dalam Koron waktu berapa Sampai seterusnya setelah janji itu diucap Dan seterusnya akan kita lakukan Iya Jadi apa yang jangan lakukan camus ini Luar biasa ya Sangat memperas pikiran Tenaga Dompet Apa sih harapannya camus dengan apa yang sudah camus lakukan ini? Misinya sederhana Saya secara pribadi berharap Indonesia tidak hilang gitu Oke Harapan untuk Yang terkait mungkin? Yang terkait ya kan Dukung seperti apa yang ingin camus harapkan? Oh Dukungan dari orang Dukungan dari orang Ya sangat-sangat dibutuhkan Jadi Sinergi yang kaitannya mulai dari pemerintah Terus kemudian Pengusaha Komunitas Dan Pentahelix itulah Saya lupa Semuanya Semuanya ini terlibat Ketika membangun satu kebudayaan akan menjadi lebih bagus gitu kan Dan Ini Saya berharapnya sih Konten-konten yang berkaitan dengan Bidaya Nusantara Atau permainan tradisional Itu bisa masuk di sekolah Dan itu Itu Sedang Diupayakan juga Dan kebetulan saya tergabung di Kepengurusan Pusat Untuk Permainan raya dan olahraga tradisional Yang mengusahakan itu Ya Supaya masuk di kurikulum sekolah Ya Dulu zaman saya kecil saya kan gak ada olahraga pasti Ya Sekarang kan masih ada gak kamu? Sekolahmu Gak ada Gak ada Itu kan Permainan khas ya Ya Dijadikan olahraga Itu kan Pasti Semuanya masuk ke kurikulum Supaya temen-temen bisa merasakan juga Jam saya ada Itu dulu ada pertandingannya antar kota Apakah sekarang masih ada jam Kalau yang sekarang yang kaitannya seperti Gopak Sodo Gopak Sodo Adang itu ada Komotisinya Kalau saya saksifikasi Masih juri juga Teki yang itu Terus Bentengan itu juga ada Egrang Bambu itu juga ada Sudah ada aturan secara nasional Oke Jadi Sudah masuk ke dalam kurikulum sekolah ya? Masih belum Masih belum Masih belum menjadi X School Oh jadi X School Itu kan belum kurikulum gak? Tapi harapannya menjadi kurikulum Jadi Betul Kita doakan Luar biasa perjuangan Calus ini Beneran Calus Saya sampai jauh dekat gini Terima kasih Kenapa terhadap gini jatuh cinta Tau Enggak Saya membayangkan Kalau Kalau capek tenaga Bisa pijet hilang gitu kan Iya Di dompet berkurang Kita cari Masih ini Pikiran ini Yang terhadapkan sebuahnya itu sangat Agak susah gitu kan Berarti kan Konsepnya Belum tetap konsep yang terjadi dalam Kepusal atau angan-angan kita juga Bisa terlaksana dengan baik di bawah Siapa yang mendukung Kan gitu Calus Ya betul Nah bikin capek kan itu Sebetulnya Kalau misalnya Anak budaya yang sekarang Bikirin gini nih Ah ngapain sih capek-capek Bikirin budaya nusantara Bukan selesai pemerintah Ngapain aku masih budaya Ngapain aku kerja Ngapain kek Kenapa Calus mau Ya karena budaya nusantara Bukan hanya tanggung jawab pemerintah Termasuk dari segi pendidikan Dan di konteks Permainan tradisional Itu ada banyak Budaya ada Pendidikan ada Ekonomi ada Industri kreatif juga ada Banyak hal sehingga Kamu dalam sendiripun punya Banyak hal ini yang Bisa dikaitkan dengan Berbagai bidang Iya Makanya Calus Mengganteng adik-adik budaya ini Supaya mereka Lebih mengenal Merti dan bisa melanjutkan Betul Bukankan gitu Nayla Iya Iya Oke Semoga ada generasi-generasi Terusnya Calus Ya Harus ada Harus ada Ada Ya Nayla Yang sebelas anggota tadi itu Yang paling kecil Nayla Atau ada lagi Terus yang paling besar siapa Ada lagi kak Yang kecil Ada Yang besar ada Oke Sampai Apa Tempatnya kuliah atau SMA 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 Ya muda loh Hehehe Paling besar SMK kelas 1 Paling kecil SJ kelas 5 Oke Mereka kasih dadi aja Untuk Ngurusin Ini kan masih tahap pengenalan Kan Calus kepada Amerika Harapannya Semoga kedepannya Calus Dan juga penggantungannya Bisa mengadai lebih banyak lagi Karang-karunan di Surabaya Iya Betul Makanya SQ People Ayo dong Daftar tadi kontak person-nya Ya Supaya Dari SQ People Semuanya Kalo bukan kita Siapa lagi sih Yang mau melestarikan budaya-budaya kita Bener ya kan Iya Betul Iya Oke Nailah juga Mungkin bisa Kayak semacam ajakan-ajakan kecil ya Untuk temen-temennya Mencintai Nusantara kan Dengan Pakai batik ya Camus ya Batik itu kan juga Bagian dari Budaya Budaya Seperti itu Apakah nanti akan ada Ini Camus Tambahan kayak Cantik batik Seperti apa Nah Mudah-mudahan bisa Pergembang ke arah sana Iya Kalo misalnya bisa munculkan Pengerajian batik di kampung Ya itu malah lebih bagus Apalagi Batiknya itu khas tentang permainan tradisional Iya Belum banyak gitu kan Itu Akhirnya kita edukasi lah Pak Batik yang kontennya itu tentang permainan tradisional Oh ternyata Oh iya batiknya dakon Aku mungkin pernah main dakon Dan sebagainya Akhirnya dari gambarnya itu bisa bercerita dan pernah sadia Iya iya Oke Kalo Pertemuan di Karangkaruna biasanya jam hari apa Nahe Pak? Rabu, Jumat sama Selasa ya Selasa, Rabu, Jumat Iya Oke Yang dibahas apa? Ya Bahas tentang permainan tradisional Pemain tradisional Iya Jadi anak-anak muda tuh Kalo misalnya nongkrong tuh gak cuma sekedar nongkrong Main game segala macem Nongkrong yang bermanfaat Kayak gini Nongkrong ketemu temen-temen Membahas tentang Ada dan segala macem ya Jadi anak-anak muda juga buat kita Betul Luar biasa lo ya Makanya paling asing itu di Cafe yang tadi juga ya Hahaha Oke Nanti akan dibawa sama Mbak Faria ya Kita ada di Cafe Buat kita bisa ini Oke Ya Yang terakhir ya Ini ajak dulu nih Squibble Ya kan Oke Squibble barangkali punya Apa ya Semacam kegiatan yang bermanfaat Atau positif Atau sesuatu yang bisa menginspirasi Boleh loh Untuk bisa Datang ke program kami Ya kan Di kita podcast gitu ya Nanti bisa menghubungi Kakak Faria Atau langsung aja ke Surah Raya TV Seperti itu Betul sekali Oke Ini adalah sebuah podcast Yang mana kami ingin Berbagi informasi Ataupun berbagi pengetahuan Itu bisa menginspirasi kita semua Betul sekali Siapa tau nih Squibble semuanya punya Sesuatu hal yang bisa dibagikan Ke masyarakat keluar Luas Bisa menginspirasi orang banyak Dan juga bisa menjadi pahala juga Kau temen-temen Ya kan Dan ini aja langsung ke skibble Betul Betul Ya juga Bagian dari promosi Oke Ya camus Promosi camus Harus Hahaha Ini promosi apa nih Harus Ada ga sih Penyadar dana Atau seperti apa Itu pada kegiatan itu Dananya dari mana Itu kan juga butuh Banyak biaya Iya Dari awal sampai sekarang Kita berusaha untuk mandiri Jadi Mandiri tuh gimana Mandiri punyanya camus sendiri Atau ada Ditahunan Atau gimana nih Saya melarang urunan malah Hah? Melarang urunan Dari awal Ada ada lawan Karena lawan saya larang Untuk urunan Karena mereka sudah kontribusi Tenaga, kontribusi pikiran Kontribusi banyak hal gitu kan Kalau iya Secara materi mereka saya larang memang Oke Terus Biaya mandiri nih Uang dokter sendiri Iya Gak ada sponsor Gak ada Gak ada Tidak membuka sponsor Atau memang belum ada Tidak Tidak membuka sponsor Tidak membuka sponsor Kenapa? Saya ingin memberikan pembelajaran Ke teman-teman Mulai dari relawan Sama ke karantaruna Itu mereka Di titik mana Mereka sampai Berani mandiri gitu Jadi mereka akan belajar tentang Pengalokasi anggaran Seterusnya gitu kan Karena Itu yang jadi pertimbangan saya di awal Sampai sekarang Masih kayak gitu Tapi Selama Dari tahun pertama Tahun kedua Tahun ketiga Itu mulai semi Semi itu Kamu dolar mencoba untuk Memunculkan bisnis Dan dari bisnis itu Yang akan menjadi Finansial mandirinya Sebuah komunitas Yang kemudian dijalankan Tapi Waktu Pandemi kemarin 2020 Semuanya saya habiskan Untuk Dikasih santunan Ke para pedagang Saya beli Dagangannya Misalkan 20 ribu Bayarnya 200 ribu Kayak gitu Oke Ada yang kemarin habis Jadi jangannya Camu sendiri Wow Sebekan Allah Wah benar biasa Sebenarnya Harusnya komunitas-komunitas Seperti ini Yang harusnya mendapat Suratan lebih besar Pemerintah dan juga Masyarakat ya Karena memang Bentuk kegiatannya benar-benar Untuk pelayanan Masyarakat Untuk mengenalkan adat-adat Pake dalam pribadi ya Oke Kalau ada sponsor Boleh Boleh ya Oke Lebih santai saya Lebih Oke Kita tunggu ya Sponsor Untuk juga bisa bergabung ya Mengembangkan Kapur 26 Ataupun Mengembangkan Satu Nusantara itu sendiri Betul sekali Oke Nanti Kita tunggu ya Dari air berang Cheers Oke Siapa tahu Siapa tahu Ya kan Kebutuhan Air-airnya Air-airnya Boleh Gitu Berarti acara 1 Nusantara kemarin Murni biaya dari camu semua Tidak ada Iuran-iuran Apapun Gak ada Iuran saya larang Oke Maaf Sampai Berapa budget yang dikeluarkan Kita ngomongnya bukan nilainya Mungkin digitnya Dua digit Iya Oke Berarti masih buluan Ya Hehehehe Oke Semoga aman baiknya Cak Mus Ya mendapatkan balasan Dari Allah SWT Amin Sehat selalu ya Cak Mus ya Naila juga ya Iya Oke Naila Pesan apa nih buat Cak Mus? Hehehe Mewakili teman-teman semuanya Dan doa apa buat Cak Mus? Semoga Cak Mus tambah sukses Amin Amin Terakhir nih pesan-pesan dari Cak Mus Untuk penonton masyarakat Terutama anak-anak budaya semuanya Yang ada di rumah Untuk lebih mencintai budaya nusantara Seperti apa pesan-pesan? Salah satu cara Menestarikan budaya nusantara Itu adalah Dengan cara kita Mengenali Terus kemudian Mempelajari Dan kemudian Memperkenalkan Kalau hanya Berbicara saja Itu sama sekali Tidak mengenalkan Dan mendalami Tentang budaya nusantara itu sendiri Makanya Ayo Kita pelajari bersama-sama Kita Dalami bersama-sama Dan kemudian Kita kenalkan bersama-sama Tentang budaya nusantara Dari Indonesia Keluar lagi Amin Amin Oke Nah Ella Boleh dong Kasih pesan buat teman-teman semuanya Untuk mencati protokol kesehatan Silahkan Jangan lupa memakai masker Mencuci tangan Dan jaga-jaga Oke Keren Nah Ella juga lakukan itu ya Iya Oke Dan sosialisasikan di kampungnya ya Iya Oke Baik Bintang tangan kita Benar-benar sering Menginspirasi kita semua ya Supaya Terutama teman-teman anak muda masyarakat semuanya Sadar bahwa Kalo menemukan kita Siapalah Yang akan memperkenalkan Dan mengembangkan Adat dan budaya nusantara yang kita punya Betul sekali Camus Terima kasih banyak ya Terima kasih Terima kasih Naila thank you ya Iya ta Oke selalu didukung ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Iya Amin Oke Ya obrolannya cukup pengasihkan Dan juga menginspirasi Ya Saya sampai reading Mendengar cerita-cerita Dari Camus Sampai saat ini pun Masih mandiri Untuk berjuang Ya kan Melestarikan Dolanan khas Indonesia Serta Melestarikan Budaya nusantara Dan kita menunggu ya Para kalian ingin Lebih dekat lagi Ingin Mengenal lebih jauh lagi Bersama Kampung Dolanan Ataupun Camus Boleh ya Informasinya ada Di bawah ini Seperti itu Dan kita sangat berterima kasih Kepada Semua yang sudah menyaksikan Acara ini ya Betul Oke Dan Terima kasih untuk Karak Taruna Yang ada di Kejaraan Dan Saya mohon maaf Jika ada salah kata Dan sikap yang kurang berkena Kalau begitu Saya Angel Terima kasih juga Saya Kakak Yoko Kita pamit ya Dan sebelum pamit Kita ingatkan kembali Untuk senantiasa Mentaati Protokong Kesehatan Yang pertama adalah Memakai masker Oke Memakai masker Suara baik dan benar ya Ini bapak hidup Mendutuk mulut Tarik sampai ke arah dagu Dan pastikan juga Memang jarak kuat Seperti itu Ya Ganti masker Kurang lebih pajak Seperti itu Lalu yang kedua Mencuci tangan Memakai sabut Di bawah air ke air Dan yang ini Terima kasih Baik Oke Sekali lagi Selamat menurunkan Ibadah kuasa Semoga Kesehatan Kebaikan Keberkat Senantiasa Berada di kita Semua Amin Salam sayang Untuk seluruh keluarga Indonesia Selamat menurunkan Terima kasih Selamat menurunkan Terima kasih Selamat menurunkan